Lini serang tim nasi Indonesia U19 masih menjadi sorotan, sebab dinilai belum menunjukkan penyelesaian akhir yang baik dalam setiap pertandingan. Hal itu membuat Sintayong mengaku membutuhkan rekomendasi pemain yang bisa menjadi pilihan mengisi posisi striker. Menanggapi hal tersebut, dua akun media sosial yang membahas pemain keturunan merekomendasikan dua pemain yang didilai mampu menjawab kelemahan lini depan. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sejauh ini, tim nasi Indonesia U19 memang jadi salah satu tim di grup A dengan produktivitas gol yang cukup baik. Hoki Caraka dan kawan-kawan tercatat telah melesatkan 12 gol dalam empat laga. Namun, tujuh gol semuanya diciptakan ketika tim nasi Indonesia U19 menghadapi Brunei Darussalam yang di atas kertas menjadi tim terlemah di grup A. Sedangkan lima gol tercipta pada laga keempat melawan Filipina. Ketika berjumpa Vietnam dan Thailand yang notabene lawan seimbang, Garo Nusantara gagal mencetak gol ke gawang lawan. Kami memang memiliki masalah penyelesaian akhir ucap Sintayong pasca laga kontra Thailand. Seiring disorotnya lidi serang tim nasi Indonesia U19, kini muncul nama pemain keturunan Samuel Silalahi yang menjadi sorotan di media sosial. Hal itu diungkap oleh salah satu akun adidnabroad pada Kamis 7 Juli 2022. Dengar-dengar, pelatih Sintayong lagi cari striker? Mungkin bisa dicoba Samuel Agung Marcelo Silalahi, tweet akun tersebut, yang juga memposting cuplikan video sang pemain mencetak gol. Adapun Samuel Silalahi merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini sedang berkarir di Eropa. Ia punya ayah dan ibu berasal dari Indonesia. Mengutip dari data transfer mark, Samuel Silalahi saat ini tercatat membela salah satu klub tertua di Liga Norwegia, EFK, Manal Skaberat. Klub yang berdiri pada 1 Juli 1912 itu saat ini bermain di kasta ketiga. Selain Samuel Silalahi, ada satu nama pemain keturunan yang juga menjadi pilihan. Mereka menyebut penyerang Piszole U21, Ziko Sore, bersedia membela skuat Garuda Nusantara di ajang 2 tahunan tersebut. Sejauh ini, Jim Krug merupakan salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U22 2023. Penyerang VTC Arhem U18 ini bahkan sudah melakukan hidup musyata latin bersama timnas U19. Selain Jim Krug, ada Ziko Sore. Tentu harapannya, kualitas Ziko Sore cukup mumpuni untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Harapannya, pemain yang satu ini masuk kriteria Sintayong untuk menjadi jurugendor timnas Indonesia U20. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.